24 jam pelaku penganiayaan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jajah Ahmad Ayus dan Putrinya di Kabupaten Bandung berhasil ditangkap penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Motif pelaku yakni hendak mencuri namun kepergok pelaku panik sehingga menganiaya kedua korban. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung menangkap Aditya, pria yang sehari-hari tukang roti keliling karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Jajah Ahmad Ayus, mantan Ketua Komisi Yudisial dan Putrinya. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap aparat berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi termasuk yang melihat peristiwa berdarah di Komplek Gria Bandung Asri II, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung kemarin sore. Polisi juga mengantongi bukti dari rekaman video CCTV sehingga bisa mengungkap kasus ini. Dari keterangan penyidik, pelaku ditangkap beberapa usai melakukan aksinya di salah satu tempat pelarian. Keterangan yang digali penyidik, motif dibalik peristiwa ini pencurian. Awalnya pelaku datang mengendarai sepeda motor kemudian tiba mendahului korban di gerbang rumah. Tiba di gerbang rumah, korban Jajah tadinya akan menjadi sasaran pencurian. Namun pelaku panik karena kepergok putri korban yang keluar rumah. Karena panik, keduanya kemudian dianiaya dan dilukai dengan senjata tajam. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, kemudian leher dan tangan. Tak ada barang yang diambil dari korban karena pelaku langsung kabur dan sempat terlihat oleh warga komplek. Pelaku melakukan hal tersebut karena terlilit utang. Untuk motif, setelah kita bisa menambahkan tersangka, kami kaitkan dengan alat bukti, barang bukti di TKP. Bahwa tersangka ini motifnya adalah melakukan pencurian. Dengan membawa senjata tajam, berkesudara niat melakukan pencurian dengan keterasan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan senjata tajam pisau. Hingga hari ini korban dan putrinya masih menjalani perawatan di rumah sakit mayepada, kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV